Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak apa da'akan mudah-mudahan semuanya sehat dan berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oke hari ini kita akan masuki materi tema 8 subtema 2 alangkah lebih baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu dan mudahan Allah kasih kepahaman untuk kita semuanya Oke jika sudah kita lanjut ke materi materi yang akan kita pelajari adalah tentang makna lambang pramuka ada yang tahu lambang pramuka itu apa tunas kelapa eh seperti ini apa mananya lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa pohon kelapa dipilih karena banyak manfaatnya yang artinya setiap anggota pramuka harus manfaat bagi orang sekitarnya Oke lanjut alasan mengapa pohon kelapa dipilih sebagai lambang pramuka pertama buah kelapa dapat bertahan lama buah buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan artinya setiap anggota pramuka harus taat kepada Tuhan yaitu Allah dan harus menjadi pribadi yang kuat ya yang kedua buah kelapa dapat tumbuh dimana saja ya kalian dan sebagai anggota pramuka harus bisa beradaptasi ya harus bisa menyesuaikan diri dimanapun kalian berada yang ketiga pohon kelapa menjulang lurus ke atas yang artinya memiliki cita-cita yang sangat tinggi ya lanjut pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah nah anggota yang artinya anggota pramuka itu memiliki tekad yang kuat oke lanjut kelapa merupakan pohon serbaguna mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat nah artinya kita sebagai anggota pramuka harus menjadi anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa ya agama dan manusia ya lanjut sekarang bentuk bangun datar nah bentuk bangun datar apa aja yang kalian tahu persegi betul persegi panjang lingkaran ya jajar genjang segitiga tapi yang akan kita pelajari cuman tiga eh yang pertama persegi persegi memiliki sifat ya ada sifat bangun datar persegi ya ciri-cirinya memiliki empat sisi ya memiliki empat sisi terus semua sisi sama panjang ya memiliki empat sisi terus semua sisinya juga sama panjang dan memiliki empat sudut sama besar ya oke lanjut yang kedua apa ini bangun datar apa persegi panjang ya apa sifat-sifatnya sifat persegi panjang sifat bangun datar persegi panjang memiliki empat sisi sama empat sisi cuman yang membedakannya apa kedua sisi yang berhadapan sama panjang nah yang atas sama yang bawah sama panjang ya terus yang kiri sama yang kanan sama panjangnya ya terus memiliki empat sudut perbedaan sama persegi yaitu kalau persegi semua sisinya sama panjang kalau persegi panjang mah apa kedua sisi yang berhadapan sama panjang Oke kita lanjut ke bangun datar yang ketiga yaitu bangun datar apa ini segitiga ada segitiga sama kaki segitiga sama sisi segitiga siku siku nah sifatnya apa memiliki tiga sisi kalau nah untuk segitiga segitiga sama kaki yang samanya itu yang pinggirnya saja nih ada tanda seperti ini nah itu disebutnya segitiga sama kaki ya kalau tandanya dua seperti ini kalau segitiga sama sisi semua sisinya sama panjang berarti ya semua sisinya sama panjang ada tanda seperti ini kalau segitiga sama Kak sama sisi berarti semua panjang sisinya sama panjang yang ketiga segitiga siku-siku nah segitiga siku-siku panjangnya lihat berbeda semuanya nah nah tandanya ada sudut siku-siku ya oke lanjut kita ke materi BKN pengamalan sila Pancasila sila pertama ada yang tahu apa lambang sila pertama apa Apa bintang 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 minyak Information Contohnya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, contohnya apa? Contohnya, contoh pengamalannya, bersyukur, berdoa, beribadah, dan lain-lain ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, apa lambangnya yang kedua? Rantai, baja. Bunyi silanya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, memberi bantuan kepada orang yang kesulitan. Terus menghargai pendapat saat bermusyawara. Yang ketiga, sila yang ketiga. Apa lambang silanya? Pohon beringin. Bunyi silanya bagaimana? Persatuan Indonesia. Oke, lanjut. Contoh pengamalannya. Mendamaikan teman yang sedang berselisih. Terus bekerja, bakti. Yang keempat. Sila yang keempat. Sila yang keempat, apa lambangnya? Kepala banteng. Bunyinya bagaimana? Bunyi silanya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hidup kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya apa? Contohnya, musyawara. 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 Yang kelima, apa lambang silanya? Padi dan kapas. Bunyi silanya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya apa? Contoh pengamalan silanya? Membagi tugas secara adil. Oke anak-anak, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.